Pemirsa sebanyak 107 calon pegawai negeri sipil di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Malku Utara resmi menanggalkan seragam hitam putih berganti pakaian dinas harian atau PDH. Mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jambula, Kamis kemarin 107 calon pegawai negeri sipil angkatan tahun 2017 yang biasanya menggunakan seragam hitam putih resmi berganti pakaian dinas harian tanpa menggunakan tanda pangkat. Ke-107 bakal ditempatkan di UPT atau Satuan Kerja di sembilan kaupaten kota, di Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, terkecuali Rutan Suasio yang akan diisi CPNS 2018. Para 107 CPNS ini bakal menerima SK-nya pada Februari nanti, bersamaan dengan pemberian pangkat untuk CPNS Angkatan 2018. Ada pelepasan baju hitam putih CPNS 2017 memakai pakaian PDH. Walaupun belum menggunakan tanda pangkat. PNS 2017 ditempatkan di seluruh lapas Rutan di Semerluku Utara, kecuali Suasio. Nah, Suasio untuk khusus Suasio itu akan diisi formasi yang kemarin, formasi 2018. Nah, nanti pada akhir Februari nanti, kita akan ada apel lagi, pemasangan tanda pangkat kepada CPNS yang baru, kemudian penyerahan SK. Noveli juga berharap para CPNS itu dapat menerapkan nilai-nilai kementerian hukum dan HAM yang profesional, dan dapat bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat. Ismail Sanghaji, INews, melaporkan.